Ya, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dari array dan juga linked list. Sekarang kita akan lihat bagaimana kelemahan dan kelebihan dari linked list dan array, sehingga kita bisa tahu pada kasus apa kita akan menggunakan array, pada kasus apa kita akan menggunakan linked list. Oke, baik. Kita akan coba lihat array, anggap saja kita mempunyai satu aplikasi, array, kita memakai A juga, seperti sebelumnya, nama variabelnya, tapi kita tidak tahu kita butuh berapa data, sehingga kita mungkin set saja kita punya 100 data, begitu ya. Nah, di sini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan, karena anggap saja ini kita menggunakan integer. Integer sendiri itu kita membutuhkan untuk satu angka ada 4 byte memory. Sehingga jika kita memiliki 100 angka dalam array A, maka kita butuh juga 4 dikali 100 byte, sehingga kita butuh sebanyak 400 byte. Padahal mungkin ketika kita menjalankan aplikasinya, misalnya array-nya seperti ini, sampai index ke 99, dari index ke 0, 1, dan seterusnya, Ternyata, algoritma kita hanya menggunakan 2 data. Misalnya kita ini isi angka 2, ini isi angka 1, dan seterusnya, kita hanya menggunakan 2 ini, dan sisanya tidak kita gunakan, tanpa kita ketahui. Maka untuk 2 angka saja kita butuh 400 byte. Nah, dalam kasus jika kita tidak tahu jumlah data yang kita perlukan, akan lebih baik jika kita menggunakan linked list. Satu node linked list, memiliki jumlah memory yang dibutuhkan lebih banyak, jadi satu node ini butuh 16 byte, misalnya kita isi 2 seperti ini. Tapi kita bisa alokasikan secara dinamis, jadi ketika kita hanya butuh 1, kita perlu hanya 16 byte. Ya, berbeda ya, ketika kita butuh 1 angka saja, di array kita butuh hanya 4 byte, disini 16 byte. Tapi ketika kita hanya butuh 2 angka, kita secara mudah bisa menambahkan 1 data baru seperti ini, kemudian kita next. Yang kita butuhkan hanya 16 byte tambahan, sehingga kita hanya butuh 32 byte. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak data yang kita butuhkan, kita bisa secara dinamis mengalokasikan jumlahnya, sehingga kita mendapatkan 32 byte seperti ini. Dibandingkan dengan ketika kita tidak tahu di array, biasanya kita sembarangan angkanya, yang penting cukup besar, misalnya 100, kita butuhnya jadi 400 byte. Nah, disini tapi kelemahan dari link list juga adalah bahwa setiap node-nya butuh lebih banyak memori dibandingkan setiap angka yang ada di dalam array. Satu hal lagi yang membuat array lebih bagus daripada link list, jadi kita tadi sudah melihat beberapa hal yang lebih bagus link list daripada array, adalah kita akan bisa memiliki kecepatan untuk mengakses data di dalam array. Jadi misalnya kita mau mengakses data ke, sebut saja data ke 62 di sini, misalnya ini isinya 10, kita secara simpel bisa memanggil A yang ke, ya di sini 61 ya karena kita mulai dari 0, kita akan langsung dapat angkanya ternyata adalah 10. Tapi jika kita memiliki link list yang akan punya misalnya terus menerus sampai ke yang 62, jadi ini ada 62 kali, ini yang ke-10, maka ketika kita mau mengakses data ini, kita harus melakukan perulangan dari awal, seterusnya, dan seterusnya sampai 62 kali. Nah, dalam kasus ini, jika kita sering untuk mengakses data di tengah-tengah struktur datanya, akan lebih efisien jika kita menggunakan array dibandingkan kita menggunakan link list.